Gangguan jiwa bisa menyerang siapa saja. Faktor yang melatarinya pun bermacam-macam. Seperti yang terjadi pada Rina, seorang gadis cantik berusia 20 tahun warga Dugu Keleng, Desa Ngabel, Kejamaatan Ngabel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Melansir at Makassar at The Scout Info, 4 tahun lalu Rina mengalami depresi akut akibat berhubungan dengan seorang laki-laki yang menghianatinya. Suatu hari ia terjatuh dan pingsan. Saat siuman ia tak mengenali dirinya sendiri. Sejak saat itu Rina lantas dianggap mengidap gangguan jiwa sehingga dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Seiring berjalannya waktu, Rina dikurung di sebuah kamar di rumahnya. Bukan karena ditakutkan ia bakal mengamuk, melainkan karena orang tuanya khawatir ia akan kabur seperti yang pernah dilakukannya beberapa waktu lalu. Ibunya sudah berupaya mengobati depresi yang dialami Rina dengan berbagai alternatif pengobatan, namun tidak membuahkan hasil. Setelah 4 tahun dikurung, Rina kemudian dirawat di RSUD Dr. Harjono Ponorogo mengikuti program bebas pasung dari pemerintah setempat. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Rina tampak lebih tenang. Ia memuluk ibunya saat mereka bertemu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!